Oke sobat, bertemu lagi dengan saya di VatorialChen Oke tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengirim aplikasi melalui bluetooth Jadi biasanya mengirim aplikasi kan melewati share it ya sobat Dan disini kita coba menggunakan bluetooth bagaimana caranya Oke langsung saja tonton videonya Oke sobat, untuk bisa mengirim aplikasi di Android melalui bluetooth Langkah awal yang perlu kalian lakukan adalah Mendownload aplikasi yang bernama Clean Master di Google Play Clean Master, oke disini lihat sobat Oke, silakan kalian download seperti biasa Kemudian jika kalian sudah selesai mendownload Kalian klik buka Oke seperti itu Kemudian disini di bagian bawah Ini apa ini namanya toolbar Bagian bawah, lihat disini ada icon alat Kalian klik saja, kemudian scroll ke bawah Kalian cari fitur pengelola aplikasi Kalian klik saja Kemudian ini dia, semua aplikasi yang terinstall di Android kalian Ada disini semua Dan jika ingin mengirimnya melalui bluetooth Kalian perlu membackupnya terlebih dahulu Jadi lihat disini ada segitiga kecil Misalnya disini saya akan mengirim Aplikasi klik saja Jadi kalian klik saja Ini segitiga, ini segitiga di pojok sebelah kanan Klik kemudian disini ada bacaan buat cadangan Paket pengisalan, kalian klik saja Oke, tunggu sampai prosesnya selesai Sampai 100% Ya seperti ini Ya disini satu percadangan berhasil Oke, kemudian kalian keluar dari Aplikasi clean master Oke sobat fatorial chain Untuk tonton terus video terbaru dari fatorial chain Silahkan klik subscribe Kemudian klik tombol lonceng Sampai berdering Untuk menonton video terbaru dari fatorial chain Terima kasih Kita cari file Aplikasinya tadi Ada di file saya Kemudian penyimpanan perangkat Disini ada folder clean master Kalian klik saja Kemudian folder backup Masuk Dan ini aplikasi yang telah kita backup tadi Nah untuk mengirimnya melalui bluetooth Kalian klik saja Kemudian berbagi Ya disini ada bluetooth Kalian pilih saja bluetooth Kemudian silahkan cari perangkat Yang akan kalian kirim aplikasi Saya rasa untuk mengirim Aplikasinya seperti ini Kalian sudah bisa melalui bluetooth Karena caranya sama seperti Mengirim musik dan foto melalui bluetooth Sobat gimana mudah bukan Oke sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like share komen video saya Oke terima kasih See you next time